Selamat pagi anak-anak Sebelum memulai hari ini Miss Lydia mau ajak semuanya Untuk lepet tangan, tutup mata Kita berdoa terlebih dahulu ya Tuhan Yesus terima kasih Pagi hari ini Kami mengucap syukur Tuhan Kami berterima kasih Kami bersyukur Atas anugerah Dan kebaikan yang Kau lakukan Sepanjang kehidupan kami Sehingga Tuhan Kami boleh melalui hari Demi hari Dengan kebaikan Kau Dan tiba sampai pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat Kami minta Tuhan Roh kudus Memimpin setiap kami Menerjemahkan setiap firman Tuhan yang kami baca Kami merenungkannya Sepanjang hari ini Tuhan Kebenaran firman-Mu Tuhan Yang memenangkan setiap kami Kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Segala pujian Hormat dan kemuliaan Nanya bagi namamu Di dalam nama Yesus Haleluya Tuhan Amin Oke Pagi hari ini Miss Lydia Mau bagikan firman Tuhan Siapa yang udah Buka superbooknya Atau Buka superbooknya Apa sih superbook Superbook itu Yang biasa kita sebut sebagai Alkitab Kenapa Miss Lydia sebutnya itu superbook Karena itu buku yang sangat super Kenapa supernya Karena buku tersebut Tertulis hari-hari kita bersama dengan Tuhan Di dalam buku itu juga Tertulis Siapa kita di hadapan Tuhan Di buku itu juga Tertulis janji-janjianya Tuhan Buat setiap kita Super kan bukunya Makanya daripada itu Kita harus setia dalam membaca firman Tuhan Karena disitulah letak kekuatan kita Oke Pagi hari ini Miss Lydia mau bagikan firman Tuhan Yang terambil dari Titus 3 Titus pasal yang ketiga Ayat 1 dan 2 Yang Disana tertulis seperti ini Ingatkanlah mereka Supaya mereka tunduk pada pemerintah Dan orang-orang yang berkuasa Taat dan siap Untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik Janganlah mereka memfitnah Janganlah mereka bertengkar Hendaklah mereka selalu ramah Dan bersikap lemah lembut Terhadap semua orang Sekali lagi Ingatkanlah mereka Supaya mereka tunduk pada pemerintah Dan orang-orang yang berkuasa Taat dan siap Untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik Janganlah mereka memfitnah Janganlah mereka bertengkar Hendaklah mereka selalu ramah Dan bersikap lemah lembut Terhadap semua orang Di dalam ayat ini ada kata mereka Siapa sih yang dimaksud dengan mereka itu? Mereka itu adalah Kita semua anak-anak Tuhan Mereka disini adalah Kalian dan Miss Lydia Bahkan semua orang yang percaya sama Tuhan Di muka bumi ini Jujur parikop di dalam firman Tuhan ini adalah Pesan-pesan penutup Dimana ketika Rasul Titus Sedang berkhutbah Ini pesan penutupnya Disitu diingatkan bahwa Tuhan ingin kita selalu Apa tadi? Tunduk pada pemerintah Taat dan Siap Untuk melakukan Perbuatan yang Baik Jangan bertengkar Jangan memfitnah Disitu dibilang Mereka Pesan-pesan ini Ditujukan kepada kita Tuhan mau kita melakukan Sesuatu yang Benar Sesuatu yang baik Mengapa? Karena Di muka bumi ini Kita ini Representatifnya Tuhan Kita ini gambarannya Tuhan Karena ada firman Tuhan bilang Kita ini diciptakan serupa Dan segambar dengan Allah Maka apa yang kita lakukan Apa yang kita katakan Itu mencerminkan Tuhan Yang hidup di dalam kita Dan Tuhan yang hidup itu yang Merubah atau memberikan kita Hikmat Pikiran Untuk melakukan hal-hal yang baik Gak boleh bertengkar Gak boleh saling memfitnah Selalu harus lemah lembut Terhadap semua Orang Nah kadang Kita berfikir Apa? Kita menemukan Kita sudah lemah lembut Kita sudah baik sama orang Tapi kok orangnya itu Kasar ya sama kita Orangnya itu Ngomongnya Kadang menyakiti hati Ingat Bahwa setiap kita juga adalah manusia Ketika kita Mungkin Posisinya saat itu Kita sedang melakukan lemah lembut Tapi ada Ada kalanya Kita juga bisa Di posisi mereka Kita yang marah Kita yang Berkata-katanya Nadanya bentang-bentang Tapi ketika kita di posisi yang Kita sudah melakukan yang baik Tapi orang itu kok Nampak Apa? Bukan nampak Melakukan sesuatu yang kasar Atau jahat sama kita Ingat lagi firman Tuhan Jangan bertengkar Selalu melakukan Yang lemah lembut Daed yang kedua ya Handaklah mereka selalu Ramah dan bersikap Lemah lembut terhadap Semua orang Ketika kita menemukan Orang yang jahat sama kita Yuk balik lagi Sama firman Tuhan ini Selalu bersikap Lemah lembut Jadi apa yang harus kita lakukan Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan lembutkan hatinya Maafkan mereka Meskipun kadang mereka Lupa untuk bilang maaf Gak apa-apa Ketika kamu sudah memutuskan Untuk memaafkan mereka Maka mereka sudah Diampuni Kalian sudah mengampuni mereka Sudah gak ada lagi Mangkel atau dongkol disini Jadi yuk Sekarang siapa yang Kadang-kadang masih suka seperti itu Etitudenya Perbuatannya Dibenahi Minta ampun sama Tuhan Kalau Kadang Misalnya Suka bertengkar Atau Suka mangkel Gitu ya Sudah Ampuni aja Bagian kita Hanya Mengampuni saja Dan Bersikap Lemah lembut Kadang kita berpikir Gak bisa gitu Mis Gak adil dong namanya Kok dia bisa Lakukan itu ke saya Saya juga harusnya Bisa lakukan itu Wait wait Tunggu dulu Apakah ketika Tuhan Yesus Disalib Ketika Tuhan Yesus Difitnah Ketika Tuhan Yesus Disiksa Tuhan Yesus Melakukan hal yang sama Terhadap orang yang Melakukan itu Terhadap dia Tidak Justru apa yang Tuhan Yesus Lakukan Tuhan Yesus Mengampuni Setiap orang Yang berdosa Ketika orang Terpercaya Tuhan Yesus Mengampuni dosanya Buktinya apa Dia mati Di atas kaisa Bukankah tadi Kita diciptakan Serupa dan Segambar dengan Allah Makanya ketika Kita mengalami Hal-hal yang Tidak mengenakan Buat kita Atau tidak baik Yuk bersikap Seperti Tuhan Etitudmu dijaga Perlakuanmu Dijaga Berlakulah Taat Dan setia Jangan Memfitnah Jangan Bertengkar Dan Bersikaplah Lemah Lembut Terhadap Semua orang Semua orang Loh ya Bukan dibilang Berlakulah Lemah Lembut Kepada Orang Yang Baik Sama Kamu Atau Orang Yang Care Sama Kamu Aja Baiknya Enggak Firman Tuhan Disitu Jelas Bilang Bersikap Lemah Lembut Terhadap Semua Orang Oke Semua orang Tidak Terkecuali Gak Pilih Pilih Tapi Semua orang Berlakulah Baik Lemah Lembut Tidak Memfitnah Tidak Bertengkar Oke Mengapa Demikian Karena Firman Tuhan Misli dia Ingatkan Terada tertulis Kasihilah Sesamamu Seperti Engkau Mengasihi Dirimu Sendiri Maka Dari itu Firman Tuhan Ya Sinkron Itu Dibilang Bersikap Lemah Lembut Terhadap Semua Orang Oke Mengapa Karena Tuhan Mau kita Mengasihi Setiap Orang Seperti Kita Mengasihi Diri Kita Sendiri Ketika Kita Mengasihi Diri Kita Pasti Kita Lakukan Yang Terbaik Memberi Yang Terbaik Mengampuni Dengan Cara Yang Terbaik Begitupun Juga Tuhan Mau Kita Bersikap Untuk Orang Lain Oke Itu Aja Sekarang Semua Lipat Tangannya Tutup Matanya Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Pagi Hari Ini Tuhan Untuk Firman Yang Meneguhkan Setiap Kami Untuk Firman Yang Memenangkan Memerdekakan Setiap Kami Untuk Firman Tuhan Yang Menyegarkan Setiap Pantai Indra Kami Tuhan Kami Mengucap Syukur Dan Kami Minta Tuhan Roh Kudus Senantiasa Menjaga Setiap Perbuatan Kami Roh Kudus Senantiasa Menjaga Perkataan Kami Roh Kudus Senantiasa Menjaga Pemikiran Kami Tuhan Sehingga Tuhan Kami Boleh Menjadi Serupa Dan Segambar Dengan Engkau Tuhan Terkadang Itu Berat Terkadang Kami Tertatih Tati Tuhan Melakukannya Tapi Kami Percaya Tuhan Engkau Yang Menolong Setiap Kami Engkau Yang Menguatkan Setiap Kami Tuhan Engkau Yang Meneguhkan Setiap Kami Untuk Kami Boleh Memilih Kehidupan Untuk Kami Boleh Memilih Jalan Yang Benar Tuhan Ketika Kami Diberhadapkan Pada Suatu Masalah Untuk Setiap Kami Mengandalkan Engkau Tuhan Dalam Setiap Kesulitan Kami Untuk Setiap Kami Melihat Kebaikan Engkau Di Dalam Setiap Masalah Masalah Yang Kami Hadapi Kami Percaya Tuhan Engkau Hidup Dan Engkau Ada Dalam Setiap Diri Kami Terima Kasih Bapak Segala Puji Hormat Kemulian Nanya Bagi Namamu Di Dalam Nama Yesus Hal Lui Tuhan Amen Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi